Halo teman-teman semuanya Malam hari ini kita akan Mulai pertemuan pertama Kelas online Pelajaran geografi kelas 1 Nah untuk malam hari ini Agenda kita yang pertama nanti perkenalan dulu Jadi kita nyantai-nyantai dulu nih ceritanya Nanti saya akan kenalan Setelah itu kita lanjutkan ke Ini penjelasan mengenai aturan main kelas Jadi nanti kita seperti apa gitu ya Belajarnya Lalu penilaiannya seperti apa Dan tugasnya seperti apa Nah nanti akan saya jelaskan Terus yang ketiga Saya akan menjelaskan mengenai jadwal Selama satu semester ini Saya sudah siapkan Rencana ya Rencana atau jadwal mengajarnya Terus berikutnya Yang keempat nanti baru saya akan Meninggung mengenai Modul pertama Yang nanti akan saya sajikan Dalam bentuk peta konsep Bentuk peta konsep Ya ini secara umum Agenda kita malam hari ini Ini ya kita akan membahas ini Nah sebelum saya perkenalan nih Tadi kan sempat saya tanyakan Saya sempat tanya Alasan Anda Ya alasan teman-teman Gabung Gabung di program Kejar paket C di Taiwan Oke siapa dulu nih yang mau Menjawab nih ya Silahkan diketik langsung aja ya Langsung diketik Yo alasannya apa Soalnya Saya tuh Apa ya Senang bangga gitu ya Kalau Ada Teman-teman DMI gitu ya Mereka kan sudah kerja Mungkin kerjaannya juga berat Eh tapi tetap masih mau Belajar Luar biasa Belum lagi kan Kalau Apa Kadang PMI itu kan Yang usianya sudah Kepala Dua-duaan Dua puluhan gitu kan Berarti sudah Sebetulnya kalau mau belajar lagi Aduh Sudah tua gitu ya Nah tapi Anda tetap mau Belajar Saya pengen tahu nih Alasannya apa Ya Yuk mungkin Oh nih Mbak Santi Oke Waduh Ini apa Alasannya sangat baik Ini ya Mbak Santi Terus Mbak Turiah Sampai sama ya Alasannya Mbak Santi Dengan Mbak Turiah Mau ke Pendidikan Sejang lebih tinggi Oke Bagus Terus Mbak Julia ini Gimana Alasannya apa Oh Mbak Julia Gak bisa ngetik Oke Kalau Mbak Sri Rahayu Oke Apa nih Alasannya nih Kenapa Pengen Apa Bergabung Di Kejar paket C Taiwan Karena Ingin Menambah Ilmu Dan Wawasan Agar Kedepannya Lebih baik Juga berharap Bisa Mengejar Cita-cita Yang tertunda Apa sih Mbak Cita-citanya Mbak Mbak Sri Rahayu Apa sih Cita-cita Yang tertunda Mbak 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 Terima kasih. 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 Ini. Oh. Oke deh. Oke oke. Saya gak tahu. Soalnya. soalnya kan saya pikir pake ini gimana nih oke nanti coba saya bikin Skype lagi ya di pertemuan besok kedua ya saya pake Skype cuman terkadang itu kalau pake Skype itu kendalanya itu itu ya pak kalau ada yang jaringannya lemah yang jaringannya lemah itu kadang mengganggu yang lain jadi suaranya jadi gak jelas kalau biasanya pake ini ya oke nanti next meeting ya kita akan coba pake Skype dan pake ini untuk mengakomodasi teman-teman yang tidak bisa masuk disini oke 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 ngerti saya kalau gelombang sebelumnya kita pake Wizik ya pake Wizik ini baru ini ya pake Big Brute button ini baru program baru oke nah jadi kenapa sih tadi saya tanya kenapa saya tanya alasan Anda ingin gabung ke kejar paket nah alasannya karena gini ya saya percaya gitu ya kalau kita mau sukses kita mau berhasil itu kita harus punya tujuan punya alasan ya alasan dan tujuan atau istilahnya kita harus punya dream ya punya impian nah diharapkan Anda ngerti gitu ya Anda ngerti pasti pengen Anda itu apa alasan Anda itu apa nah nanti dengan Anda tau gitu ya dengan Anda tau oh saya pengennya ini alasan saya gabung karena ini nah itu dijadikan motivasi Anda untuk mengejar kesuksesan Anda nah jadi itu sih alasan saya tanya gitu ya kenapa teman-teman disini apa ingin belajar nah terkait tadi ya terkait dengan oh pengen apa pengen nambah wawasan itu ya kira-kira ya minggu lalu nih ya minggu lalu nih saya dapat pepatah ya apa ya istilahnya ya ya kata-kata bijak yang bagus nih saya bacakan ya saya bacakan kata-katanya seperti ini happy is the man that find wisdom and the man that 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 get understanding saya ketik nih ya ini terkait dengan tadi ya mbak mbak siapa tadi ya yang bilang mau nambah wawasan gitu ya nah kebetulan minggu lalu saya dapat pepatah bagus nih saya ketik nih ya happy happy is the man that finds wisdom and and the man that gets understanding saya dapat pepatah seperti ini happy is the man that finds oh ini salah kata-kata khususnya seperti ini ya that finds wisdom and the man that gets understanding nah kira-kira ada yang tahu gak artinya apa happy is the man that finds wisdom and the man that gets understanding ada yang tahu gak artinya apa ya saya bantu nih jadi happy happy itu apa sih happy happy itu apa happy apa mbak maksudnya gak ada yang tahu happy happy itu senang happy itu senang nama saya happy juga sebetulnya ini informasi ya jadi kalau di rumah ini kok di rumah nih gak ada yang panggil saya day free kok di rumah saya dipanggil happy tapi ada jangan panggil happy ya itu khusus keluarga saya aja yang panggil happy so happy itu adalah senang ya bahagia jadi ini kalau kita terjemahkan seperti ini bahagia atau kebahagiaan adalah bahagia itu adalah orang-orang yang ya ini sudah terjemahkan sama mbak Santi ya oh ya berbahagialah orang yang menemukan kebijaksanaan dan orang yang mendapatkan pemahaman nah kalau kita bicara mengenai kebijaksanaan kita belajar mengenai pemahaman itu mengenai kita memperluas wawasan kita ya ilmu kita pemahaman kita nah kita bisa disebut orang yang berbahagia nah itu jadi bagus sekali ya kalau tadi ada mbak siapa tadi ya mbak Sri Rayu ya dan mbak Turia bilang oh pengen nambah wawasan pak nah artinya anda bisa mencapai kebahagiaan nah bagus sekali ya kalau motivasi anda memang untuk ingin apa ingin menambah wawasan kita kan memperluas wawasan ada yang alasannya join bergabung ke kejar paket karena pengen nambah teman gak ada gak yang punya alasan seperti itu ada gak ada gak yang punya alasan oh pak saya pengen join bergabung ke kejar paket karena saya pengen nambah teman ada gak yang punya alasan seperti ini oke ada ya betul sekali bagus jadi kalau menurut pendapat saya ini ya mau ada ya nah ini bagus betulnya ini menurut pendapat saya gitu kita mau jadi orang yang sukses gitu ya kita tuh selain butuh wawasan yang luas kita wawasan ilmu yang tinggi kita juga perlu punya teman gitu ya kita perlu punya teman kita perlu bangun yang namanya relasi gitu ya karena mau gak mau kalau kita mau sukses itu kita butuh orang lain bener gak nah ini prinsip hidup saya tuh gini 99% of success my success depends on my networking ya artinya apa artinya berteman mempunyai relasi kemudian punya teman banyak gitu ya itu bisa mendukung kesuksesan kita gitu ya nah ini anda coba jadikan motivasi juga ya saya lihat teman-teman kejar paket saya yang kelompang satu mereka solid mereka solid ya biasa mereka kalau habis TTM ya habis TTM di KDI mereka habis itu puang jalan-jalan sama-sama ya nah terus habis jalan-jalan sama-sama diposting ya diposting di Facebook wah mereka kelihatan sangat bahagia sekali ya sangat happy sekali terus juga di itu ya teman-teman di kebetulan saya juga ngajar di UT di Universitas terbuka nah saya lihat juga teman-teman di UT kompak senang happy kumpul dengan teman-teman yang lain ya saya harapkan teman-teman kerja paket C ini juga ya kompak kompak bisa kompak bisa solid belajar sama-sama gitu ya terus cari pengalaman sama-sama gitu kan nah ini bagus ya baik nah ini sebagai wadah jadi kejar paket saya itu sebagai wadah anda untuk membangun kerjasama jangan sampai musuhan loh ya jangan sampai musuhan harus semua harus temenan yang baik oke eh malam hari ini kita nyantai-nyantai dulu gitu ya gak usah buru-buru masuk ke pelajaran jadi anda jangan heran ini geografi kok malah ceritanya kayak gini gak apa-apa kita kenalan dulu ya kan kita saling kenalan dulu ngobrol-ngobrol dulu ya oke jadi itu tadi baik ya kalau misal anda punya alasan gitu kan nah jadikan alasan ini motivasi anda jangan sampai lupa kalau perlu anda tulis ya ya kalau perlu anda tulis alasan anda apa cita-cita anda anda tulis itu baik juga oh ya saya ingat saya pernah baca ada satu penelitian jadi penelitiannya itu dilakukan di sebuah universitas di Amerika ini termasuk universitas terbaik di dunia namanya Harvard University ya nah satu hari diadakan penelitian ya bagi lulusan eh bukan mahasiswa baru ya mahasiswa semester pertama itu mereka dikasih sebuah kertas nah terus kertas itu disuruh ngisi tentang target tentang cita-cita mereka apa nah setelah itu beberapa tahun kemudian gitu ya dievaluasi ya dievaluasi nah eh mahasiswa ya mahasiswa yang menuliskan cita-citanya atau targetnya itu tepat dalam artian lengkap gitu ya maksudnya detail secara detail itu kehidupannya lebih sukses dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak jelas ya tidak jelas menuliskan mengenai apa yang diinginkan ini menurut penelitian di Harvard itu ya nah jadi kesimpulannya kalau ada baiknya juga anda menuliskan cita-cita anda di kertas supaya anda tidak lupa nah sebetulnya bukan itu juga ya itu bisa mengingatkan kita bisa mengingatkan kita bisa lebih menyemangati kita dalam mencapai impian tidak tidak ada salahnya anda menulis alasan anda cita-cita anda ada baiknya juga anda tempel anda tempel di meja belajar atau di mana di tempat tidur anda supaya anda ingat terus cita-cita anda ya oke itu mengenai cita-cita terus berikutnya ini saya mau perkenalan ya mungkin ada lagi yang mau memperbagi sesuatu itu anda masih mau membahas mengenai cita-cita anda oh tadi mau jadi sarjana perhotelan itu baik ya baik itu peluang kerjanya banyak nah setelah jadi punya gelar sarjana perhotelan jangan kalau bisa jangan kerja kerja di hotel tapi anda buka hotel sendiri lebih keren wah saya juga punya cita-cita ini bisa punya hotel nanti-nanti kita kerjasama ya mbak tadi mbak siapa mbak yulia kalau tidak salah yang ingin jadi sarjana perhotelan itu bagus itu ya punya hotel keren ada lagi yang mau cerita terima kasih selamat menikmati alasan anda bergabung di UT eh kok di UT di kejar paket C eh biasa ini kalau kelas online dengan tutor lain biasanya 90 menit atau 120 menit biasanya dengan tutor yang lain ya anda belajarnya 90 menit atau 120 menit 1,5 jam atau 2 jam oh 90 menit oke soalnya di UT sih 120 menit ya 2 jam oke saya lupa sudah lama off soalnya kita ya sudah lama off oke tidak apa-apa ya hari ini kita nyantai dulu ya oke oke jadi perkenalkan ya nama saya Devri Sulistianto nanti anda silahkan panggil saya Pak Devri biar kompak Pak Devri aja ya jangan panggil Kak ya biar kompak maksudnya ya Pak Devri nah saya kelahiran Desember 15 Desember bulan depan saya ulang tahun 1986 ya saya lahir tinggal besar di Semarang ya di tapi sempat sih saya di beberapa kota gitu ya di kota lain kayak di Salatiga dulu saya SMA nya di Salatiga saya pernah tinggal di Salatiga pernah di Jakarta juga ya pernah di Pekanbaru juga ya kalau di Semarang saya tinggal di Taman Marina A6 nomor 6A ya di rumah saya itu dekat sekali dengan Tanjung Mas ya Pelabuhan Tanjung Mas nah kalau mau naik motor paling 5-10 menit sudah nyampe ya tinggal lurus aja jadi dekat dari Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Mas dekat juga dari apa bandara Ahmad Yani ya bandara di Semarang namanya Ahmad Yani dekat juga nah terus paling dekat sama pantai jadi kalau misal dari rumah saya nih ya mau ke pantai mau lihat pantai namanya Pantai Marina itu hanya jalan 5 menit jalan kaki 5 menit sambil ngobrol-ngobrol udah nyampe pantai ya jadi tempat rumah saya itu apa dekat dengan apa ya tempat wisata juga tempat wisata mungkin kayak apa ya kayak ancolnya lah ancolnya Semarang gitu ya nah disitu dulu tempat saya itu sering dibuat apa pacaran ya padahal itu apa yang anak-anak muda itu ya kalau pacaran itu di sepanjang jalan gitu ya sepanjang jalan tapi sekarang sudah ditertibkan sekarang gak boleh lagi pacaran disitu nah itu kurang lebih rumah saya seperti itu di Taman Marina ada yang dari Semarang gak ini tadi mbak Turia ya katanya orang Semarang mbak Turia orang Semarang ada lagi gak yang dari Semarang oh gak ada oke nah kalau di Taiwan ini saya tinggalnya di Congli nah ada yang di Congli gak Congli itu di ini ya Taoyen County jadi kalau mau ke Taoyen itu dua station melewati dua station di Congli Neili Taoyen ya jadi saya tinggal di Congli ya terus hobi saya itu nyanyi wah luar biasa ya nyanyi nyanyi sport networking saya senang oke lalu saya sedikit mau jelaskan mengenai latar belakang pendidikan saya nah dulu saya menyelesaikan S1 saya itu di Unika Sugiyo Pranoto ya Unika Sugiyo Pranoto Universitas Katolik Sugiyo Pranoto saya menyelesaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saya ambil Management nah terus di tahun yang sama gitu ya saya juga ambil belajar di Fakultas Sastra nah jadi dulu itu waktu saya kuliah di Indo itu saya kuliah dua ya nah kuliah dua saya ambil Management dan ambil Bahasa Inggris jadi kalau Anda mau tanya Bahasa Inggris bisa Anda boleh tanya Bahasa Inggris saya saya ngerti saya juga ngajar Bahasa Inggris saya di UT kebetulan saya juga ngajar Bahasa Inggris jadi saya ngerti di UT saya juga ngajar mengenai pemasaran mata kuliah pemasaran kalau Anda mau tanya mengenai ekonomi boleh juga mengenai pemasaran gitu ya boleh terus tahun 2012 ya 2012 saya ambil Master program S2 di Chunggyan Christian University coba nih saya mau tanya ngetes nih nah selain saya di Chunggyan Christian University ada juga dua tutor yang sama di Chunggyan Christian University ada yang tahu enggak ayo kenal enggak tutor atau guru yang kuliahnya di CYCU coba nih saya tes eh ada tiga eh ada ada tiga empat dengan saya berarti ya yu siapa ada yang tahu enggak bukan Miss Permata bukan dari CYCU dulu